Ini kas langsung susu kerbau. Terima kasih telah menonton. Hai, guys. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Untuk memastikan adanya ketersediaan bahan pangan kita Untuk suplai tidak hanya untuk daerah tapi saya pikir nasional Kan ada beberapa titik ya tidak hanya disini yang dijadikan salah satu untuk UTSD Nah tentunya ini harus ada sesuatu yang ekosistem yang sehat yang terintegrasi Antara suplai, penyediaan dan juga penyimpanan Dan juga tentu pengawasan dan juga tentunya nanti perdagangannya ke depannya Jadi dari hulu ke hilir Jadi saya pikir ini sebuah konsep yang baik yang untuk bisa memastikan Ujung-ujungnya apa? Untuk konsumen dan para pelaku komunitas Sehingga hal ini bisa tersupport dengan baik Saya pikir ini adalah salah satu pesan yang baik kepada masyarakat Bahwa pemerintah itu komit dan siap untuk mendukung Apapun yang bisa dibantu untuk masyarakat kita Pak Wamin, wacananya gudang pergudangan di kawasan Prusit akan dibangun sinilai 70 miliar Apakah itu bagian dari program daripada perindahan? Nah itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman daerah Ya Pak Wamin, tadi kan sudah dikampaikan oleh Pak Wamin Mereka ada yang bagaimana penggemar UMKM, perdagangan di Jalap Sebagai anggota DPR mungkin punya ide sendiri gak sih? Tepuk itu dalam mengawasi berjalannya ini kan rencananya sudah bagus Pertama kan yang mau kita dorong itu adalah Bagaimana komoditas-komoditas hasil daripada petani ini Bisa diserap oleh market, bisa diserap oleh pasar Kemudian dengan adanya akses dari komoditas terhadap pasar, terhadap market Tentukan nanti nilainya itu kan si petani itu sangat diuntungkan Nah itu yang harapan kita sehingga kemudian nanti petani itu bisa menambah derajat hidup mereka Kemudian yang kedua, Pak Wamin selalu bilang bahwa ini bisnis matching Jadi bisnis matching ini kita dorong langsung kepada para petani dan juga para pelaku usaha Pelaku usaha tadi seperti asosiasi APRINDO Nah ini kan hal-hal begini kan akses Ini kan belum dimiliki oleh para petani Nah itulah fungsi kita, fungsi Kemendap Kita dorong supaya bisnis matching ini bisa jalan gitu Nah tentu dengan program dari Kemendap ini nanti harapan kita semua komoditas-komoditas yang ada di kawasan dan otoba ini Mau komoditas seperti yang tadi dibilang 20 jenis komoditas yang saat ini Dan itu yang kita dorong, proses bisnis matchingnya Sehingga kemudian nanti semua komoditas itu akan bernilai tinggi Dan pelaku usaha juga nanti bisa melakukan perdagangannya dengan harga yang bagus Itu bukan hal mudah ya melakukan kolaborasi antara masyarakat mungkin DPR juga berbagai penengah Dan juga dengan pihak pemerintah Ya walaupun itu tidak mudah ya tetap kita harus jalani Kan tujuan kita kan bagaimana para petani kita ini bisa maju Bisa semakin membaik Tipsnya ada gak sih? Karena gini, potensi komoditas di kawasan dan otoba ini kan sangat luar biasa Ya sangat-sangat luar biasa Semua komoditas ada di sini, horticultura Makanya pemerintah pusat sekarang menetapkan ini sebagai kawasan pukistit Kenapa? Karena memang di sini horticulturanya sangat bagus Apalagi misalnya sekarang seperti masalah jagung Di sini juga jagung banyak gitu Nah ini yang mau kita taklola niaga daripada komoditas ini Ini yang kita mintakan kepada Kemendak Proses pasca panennya itu harus kita, tata kelola harus kita atur Nah ini Pak, Pak Lamut Apa tips misalnya untuk meyakinkan kabupaten di sekitar pinggiran dan otoba ini Agar mereka bisa mempercayai srk ini? Saya udah banyak bicara dengan mereka Dengan kelompok-kelompok tani Kebetulan kan banyak kita bantu juga mereka Kelompok-kelompok tani melalui alesintan Salah satunya nanti ada traktor yang mau kita lihat sama Pak Wamen Nah dengan kita memberikan perhatian terhadap mereka Ada proses edukasi yang kita berikan kepada mereka Mereka pada akhirnya akan saya yakin optimis bisa ikut dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Karena memang sangat menarik ya programnya ya Iya Sebenarnya ini yang diterapkan beberapa negara yang sekarang ini sudah ketanan pangan nasionalnya sudah bagus Seperti Jepang itu Ya tujuannya kan itu Kan kita sekarang ini kan importasi kita terhadap pangan ini kan sangat Ketergantungannya sangat tinggi Nah dengan adanya model seperti ini kan Mudah-mudahan nanti importasi kita terhadap pangan itu semakin menurun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih